Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan saya Maulidia Nidia, kelas 11 MIPA akan menyampaikan bidatu tentang kehutanan Pertama-tama, mari kita pangkatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kehutanan Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Kawasan hutan dibagi ke dalam hutan konservasi hutan lindung dan hutan produksi Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia memiliki kawasan berhutan sekitar 96.490,8 juta ha Jumlah tersebut berasal dari kawasan hutan soka alam dan pelestarian alam hutan lindung hutan produksi yang dikonservasi dan areal penggunaan lain Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis memiliki beberapa jenis hutan seperti hutan musim sabana tropis dan hutan hujan tropis Hutan hujan tropis dimiliki oleh Indonesia mempunyai potensi sumber daya ini dapat berupa hasil hutan kayu dan non-kayu Satu, hasil hutan kayu hasil hutan kayu yang diproduksi oleh Indonesia yaitu berupa kayu bulan dan kayu olahan Dua, hasil hutan non-kayu Adapun hasil hutan yang berupa non-kayu adalah bambu, rotan, madu, nira, getah pinus, getah karet, sagu, gemiri, asam, daun, kayu putih, dan lainnya Pengelolaan sumber daya hutan adalah kegiatan tata hutan penyusunan rencana pengelolaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan rehabilitas dan reklamasi hutan serta pelindungan dan konservasi alam Oleh sebab itu pengelolaan sumber daya hutan harus berkelanjutan agar hutan tetap lestari dapat mencegah berguran menghentikan degradasi lahan serta menghentikan kepunahan flora dan fauna yang ada di dunia Pengelolaan sumber hutan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek seperti aspek ekonomi aspek sosial budaya dan aspek lingkungan Menurut natural ada 3 prinsip pengelolaan hutan lestari atau hutan yang berkelanjutan yaitu sebagai berikut 1. Kelestarian hasil hutan 2. Kelestarian potensi hasil hutan 3. Kelestarian sumber daya hutan Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Sekian dari saya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi